Intro Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group mulai dari Lampung Post.co, Lampung Post.id dan juga Radio Sais 100 FM Oke mbaci disini sudah ada 5 trending topik untuk Lampung Post.co Di antaranya, embasri sebutkan Romani punya tim khusus untuk tentukan kelulusan mahasiswa. Selanjutnya, 6 PNS Pemkap Lampung Barat kena sanksi, ada yang dipecat. Berita yang ketiga, agenda uji publik rancangan Dapil Badar Lampung 15 Desember. Selanjutnya, harga bahan pokok di Liwa merangkak naik jelang perayaan Natal dan yang terakhir, kasus wanita mencuri tas di warung berakhir damai. Oke, ini ada sebuah hal yang sedikit miris ya mbak, terkait 6 PNS Pemkap Lampung Barat ada yang sampai kena sanksi, bahkan ada yang dipecat. Wah aduh, ini apa sebenarnya yang terjadi mbak Cik? Iya, sanksi indisiplinar ya pastinya ya. Bahwa PNS selama ini kita melihat PNS itu jarang sekali mendapatkan sanksi. Mereka yang kadang tidak masuk selama berbulan-bulan masih boleh bekerja gitu. Padahal di era sekarang, apalagi di Kabinet Kerja ini ya, masyarakat PNS itu adalah abdi negara yang memang harus benar-benar kinerjanya menjadi pelayan masyarakat. Nah, sanksi dari pemerintah Lampung Barat itu cukup tegas ya. Ada 6 PNS yang memang banyak melakukan, baik itu perkara hukum, kemudian perkara indisiplinar bekerja ya kan, tidak masuk kerja dan lainnya. Nah, itu diberikan sanksi. Ada yang diturunkan pangkat, ada yang diberhentikan dengan tidak hormat dan lain-lainnya. Biasanya yang berperkara dengan hukum dan mendapatkan hukuman yang cukup tinggi, itu langsung dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat. Mungkin ini bisa juga menjadi catatan Pemkap lainnya ya, untuk memang meningkatkan disiplin kepada PNS. Kita apresiasi langkah dari Pemkap Lampung Barat ya, tentunya ini bisa menjadi contoh juga bagi pemerintah lainnya, supaya bisa lebih mengawasi dari para abdi negara tersebut. Nah, kita beralih kali ini untuk LampungPos.id, 5 trending topik diantaranya, harga pangan atau transportasi Nataru, selanjutnya solar bersubsidi langka, berita yang ketiga, pilrek unilah menuju 3 carek, selanjutnya pro kontra KUHP baru, dan yang terakhir FU per Pemilu atau Lokalkan. Nah, selanjutnya ini tentunya kita ingin mengetahui ya mbak ya, ini yang menjadi trending juga, tentunya di LampungPos.id, terkait harga pangan atau transportasi Nataru sendiri. Wah, ini juga dalam bahasan kita tadi. Sesuai dengan bahasan tajuk kita tadi ya, karena memang konsumsi bahan bakar penjelang Nataru itu sangat tinggi. Dan biasanya kalau misalnya mau lebaran, ataupun mau akhir tahun, ya Nataru ini Natalan, itu akan ada pembatasan untuk beberapa angkutan besar. Tapi untuk angkutan sembako memang diperbolehkan. Angkutan-angkutan lainnya untuk beberapa hari, ya penyeberangan dihentikan. Nah, dengan kondisi ini, ya dengan BBM yang saat ini sangat, bagaimana ya di beberapa SPBU terdapat antrian, itu juga menjadi kekhawatiran semua pihak. Nah, ini harus ada solusi ya dari pemerintah, ataupun dari Pertamina, misalnya untuk menambah pasokan. Baik itu pasokan BBM bersubsidi, maupun yang non-subsidi. Jadi, disediakan setiap SPBU itu ada dua pilihan. Jadi, benar-benar tidak kosong sama sekali. Supaya transportasi tetap berjalan di akhir tahun ini. Betul sekali. Tentu kita sudah bisa untuk lakukan langkah-langkah antisipasi ya dari sekarang. Selanjutnya, ini juga masih berkaitan ya, solar bersubsidi langkah. Ini masih berkaitan sekali tentunya. Dan ini juga yang menjadi trending topic yang ada di Lampung Post.id. Nah, kita beralih kali ini untuk trending topic dari Radio Sai 100 FM. Lima trending topic di antaranya, Liodra Raih Asia Celebrity Award di Asia Artist Award. Selanjutnya, Taylor Swift, Rihanna, dan juga Lady Gaga bersaing di Golden Globe Award 2023. Selanjutnya, daftar lengkap nominasi Golden Globe Award 2023. Selanjutnya juga, drakor The World of the Married diadaptasi ke Indonesia. Ini deretan pemainnya. Dan yang terakhir, Jane BTS tiba di Camp Militer. Resmi masuk wamil. Oke, ini adalah salah satu musisi Indonesia. Masih muda pendatang baru, Liodra. Tapi memang untuk prestasinya bahkan sudah mendunia, Mbak. Ini salah satunya dia meraih Asia Celebrity Award di Asia Artist Award. Ini ya, artis Indonesian Idol ya. Kejebolan Indonesian Idol memang dia sangat berbakat dan mempunyai suara yang khas. Ternyata dia mampu juga menarik perhatian untuk kawasan Asia. Jadi, gelaran ini dihelat di Jepang ya. Dan Liodra mendapatkan salah satu penghargaan. Tentunya kita bangga dan kita ingin juga tetap masyarakat mendukung permusikan Indonesia agar tetap diperhitungkan di kancah nasional, internasional bahkan dunia. Wah, luar biasa. Masih sejalan juga sebuah acara penghargaan kali ini. Ada Golden Globe Award 2023. Ada tiga untuk penyanyi wanita yang sedang bersaing kali ini. Mulai dari ada Taylor Swift, Rihanna, dan juga Lady Gaga. Ini salah satunya mungkin ada yang menjadi favorit dari Mbak Ci sendiri ya, Mbak Ci. Ini tentunya kita sangat nantikan ya. Siapa kira-kira yang menjadi pembakar ya? Karena semuanya jago. Benar, masing-masing punya karakteristik ya. Bagi yang suka percintaan atau romantis, Taylor Swift. Tapi bagi yang nyetrik-nyetrik, Lady Gaga. Betul, betul. Atau Rihanna tentu pastinya ya. Nah, mereka ini punya album masing-masing dan punya lagu, lagu andalan mereka yang akan diadu nanti di acara Golden Globe pada tanggal, sebenarnya tanggal 2023. Di awal 2023, itu tanggal 10 Januari nanti. Atau kalau di Indonesia tanggal 11 Januari. Siapa dari ketiganya ini yang bakal mendapatkan raih medali atau juara di Golden Globe 2023? Pasti kita akan nantikannya ya. Betul sekali. Sangat sengit pastinya ya. Dan juga tentunya di website 100.fm juga, pemirsa Metro TV Lampung bisa untuk melihat daftar lengkap nominasi Golden Globe over 2023. Dengan adanya beberapa daftar ini tadi, tentunya kita sudah bisa untuk melihat kira-kira siapa yang berpotensi untuk menang. Terima kasih Mbak Ci. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di multi-platform Lampung Post Group kali ini. Namun tentunya untuk Anda juga bisa untuk update informasi selengkapnya dengan membaca harian umum Lampung Post. Kunjungi juga website dari Lampung.co serta LampungPost.id dan juga dengarkan selalu Radio Sai 100 FM. Saya Herdi Adi Aktavia beserta seluruh kerabat kerja bertugas ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.